Dia adalah orang yang luar biasa pemirsa dan Agus mungkin bisa dibantu untuk ditranslatkan gitu ya kepada Nick disini Di titik mana yang Nick ini merasa bahwa titik terendah dalam hidupnya dia? Ketika saya usia 8 tahun, saya kehilangan pengharapan, saya tidak punya pengharapan Saya tidak pernah berpikir akan bisa menikah Tidak bisa berpikir bahwa saya akan bahagia Tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan Saya tidak mau menjadi beban buat orang tua saya Jadi saya mengambil keputusan untuk bunuh diri Jadi ketika saya usia 10 tahun, saya membenamkan, menenggelapkan diri saya di 15 cm kedalaman air Saya tidak bisa melihat rencana untuk masa depan saya Saya tidak bisa melihat rencana untuk masa depan saya Sekalipun orang tua saya seringkali berkata, Tuhan punya rencana bagi engkau Saya tidak tahu pada saat itu bahwa saya bisa menjadi tangan kasih dan kaki kasih bagi dunia ini Jadi ketika saya tidak bisa melihat pengharapan, itu sangat menyedihkan sekali And the reason why I didn't go through with my suicide was realizing I would leave my parents with pain Saya tidak akhirnya bunuh diri karena saya tidak mau melihat orang tua saya itu berakhir dengan teluka So I decided to stay Jadi saya akhirnya, ya And I'm glad I did Dan saya senang sekali saya tidak jadi mati, tidak bunuh diri That's the amazing thing Itu ada sesuatu yang luar biasa Iya kalau sama itu terjadi, Nick tidak mungkin bisa bergabung dengan kita disini ya Bapak Ibu semua ya Betul Dan Nick ini adalah seorang sajana akutansi You are the bachelor of accountants And finance, finance right? Financial planning Yes Nah apa yang membuat Anda tidak menekuni karir di bidang itu tapi malah memilih menjadi seorang motivator Why you are not practice on that accounting of finance now become a motivator? It was my dad who really pushed me in mathematics and suggested to me that I'll be an accountant Adalah sebetulnya ayah saya yang mendolong saya untuk belajar matematika dan menjadi seorang akuntan But at my school, one of the cleaners at the school was the first guy to come up and say, Nick you're going to be a speaker one day Oh tetapi ada seorang anak di sekolah saya satu ketika berkata kepada saya, Nick, satu hari nanti engkau akan menjadi seorang pembicara And I was 17 and I said, you're crazy man, no way, I'm not going to be a speaker Pada saat itu saya baru usia 17 tahun, saya bilang, oh mana mungkin, gak mungkin itu Saya bisa menjadi seorang pembicara He said, just start sharing your story And so I started in small groups Dan dia mulai berkata bahwa hanya mulai saja menceritakan kisahmu Saya mulai bercerita tentang kisah saya di kelompok yang kecil And then when I was 19, I spoke in front of the 300 teenagers Dan pada saat usia 19 tahun, saya bicara di depan 300 anak-anak muda I was very scared Saya takut sekali My knees were shaking Lutut saya bisa bergoyang And within three minutes of the speech, half the girls were crying and one girl started weeping and she put up a hand Dalam waktu tiga menit separuh dari yang mendengarkan saya Semuanya itu menangis, bercucuran air mata Dan seorang gadis angkat tangan dan berkata, bisakah saya memeluk engkau She came in, she hugged and cried on my shoulder And she said, no one's ever told me that they love me No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am Oh, dia datang kepada saya dan mencium, memeluk saya dan berkata, tidak ada seorang pun yang memberitahu saya bahwa saya itu cantik, saya itu dikasihi dan bagaimana apa adanya sekarang ini And I knew her life was changed forever And seeing people's lives change because of hope and faith in God was so much better than doing accounting Dan melihat kehidupan seseorang itu berubah karena ada satu pengharapan dan iman kepada Tuhan, itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang akuntan Ya Oke, one more question ya Lalu pertanyaan lagi saya ingat adalah Apa yang membuat Nick ini begitu memiliki rasa syukur yang begitu hebat dan dia bisa melupakan segala keterbatasan yang dia punya What makes you to have this grateful heart all the time and forget all your weaknesses and disadvantages With the help of God, I've realized to accept the things that I cannot change Dengan pertolongan Tuhan, saya belajar untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa rubah And ask God to help me to change what I need to change Dan meminta kepada Tuhan untuk membantu saya merubah apa yang bisa saya rubah More than arms and legs, I need peace Lebih dari saya membutuhkan tangan dan kaki, saya lebih membutuhkan damai Forgiveness of sin Pengampunan akan dosa Heaven Surga Purpose Tujuan You can have arms and legs, but if you don't have purpose, you feel empty Saudara bisa punya tangan dan kaki, tapi kalau saudara gak punya tujuan, engkau akan merasa kosong So I want everyone to know that everyone does have a purpose Dan saya mau setiap orang itu tahu bahwa kita semua memiliki tujuan And to never ever give up Dan jangan-jangan pernah menyerah